Penembakan. Motif sendiri dari para pelaku lapangan ini jelas adalah upah yang kemudian tadi diduga disiapkan oleh suami korban yang menjadi aktor intelektual atau yang menyuruh para pelaku lapangan tadi. Selain menjelaskan duduk perkara dan juga perkembangan penyelidikan kasus penembakan istri TNI ini, tadi disebutkan bahwa kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ini juga akan menjenguk korban penembakan yang merupakan anggota presid atau istri anggota TNI yang bernama Rina Wulandari. Dan ini saudara ini adalah foto korban penembakan Rina Wulandari bersama dengan suami Kopda M yang memang disebut-sebut dan juga diduga sebagai aktor intelektual yang menyuruh atas motif asmara tadi kepada beberapa orang, empat orang untuk melakukan eksekusi penembakan. Terungkap dari keterangan para tersangka lapangan, eksekutor lapangan tadi disebutkan oleh Kapolda Jawa Tengah. Ternyata ini sudah merupakan perencanaan cukup lama, sekitar sebulan. Dan memang ini para tersangka ini disangkakan tindak pidana pembunuhan berencana ya dengan ancaman hukuman mati seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Mendapat atensi khusus tadi juga dari Kepala Staff Angkatan Darat yang mendatangkan beberapa personel langsung ke Jawa Tengah untuk mendukung pencarian dari suami korban atau diduga tersangka intelektual. Maksud kami terduga pelaku intelektual, aktor intelektual dari kasus penembakan istri TNI ini.